JETAKU Kuatrik untuk Al-Nasir, Cristiano Ronaldo tembus rekor 500 gol di Liga Domestik sepanjang karirnya. Keempat gol dari sang mega bintang asal Portugal membantu Al-Nasir membantai Al-Weda 4-0 di laga lanjutan Liga Arab Saudi musim ini. Bertandang ke Stadion King Abdul Aziz Stadium Jumat Dinihari, Al-Nasir berusaha mengklaim 3 poin penuh setelah tertahan 2 sama di laga sebelumnya kontra Al-Fatih. Dalam laga kontra Al-Weda, Cristiano Ronaldo kembali menjadi starter untuk ketiga kalinya secara beruntun untuk Al-Nasir. Hasilnya tak mengecewakan karena permainan sang penyerang berusia 38 tahun begitu sensasional hingga mampu mencetak 4 gol. Ronaldo membuka skor ketika laga baru berjalan 21 menit. Dia memainkan umpan 1-2 dengan garip sebelum mencetak gol melalui kaki kirinya. Dengan gol tersebut, Cristiano Ronaldo mencapai gol ke-500-nya di Liga Domestik berbagai negara sepanjang karirnya. Namun, kegilaannya tidak berhenti di situ. Setelah 19 menit berselang ex-mega bintang Real Madrid, Juventus dan Manchester United ini menggandakan keunggulan tim tamu. Ia memaksimalkan umpan terobosan dari Sami Al-Najay. Di babak kedua, Ronaldo kembali mencetak gol lagi setelah Al-Nasir dihadiahkan penalti imbas dari Hensbol, pemain Al-Weda. Ia pun melengkapi kuatriknya di menit ke-61 setelah mendapatkan umpan terobosan dari tengah. Tembakan pertamanya sempat ditepis namun dia mampu maksimalkan bola muntah. Skor 4-0 mengakhiri pertandingan dan imbas dari kuatriknya. Kini Cristiano Ronaldo memiliki 503 gol di pentas Liga Domestik di 5 negara berbeda sepanjang karir profesionalnya. Gol terbanyaknya di Liga Domestik dicatatkan di Liga Spanyol bersama Real Madrid, yakni 311 gol. Kemudian Ronaldo mencetak 103 gol di Liga Inggris dalam 2 periode membela Manchester United. Sang Mega Bintang mengukir 81 gol di Liga Italia selama 3 musim membela Juve dan mencetak 3 gol di Liga Portugal untuk Sporting Lisbon. Kini bersama Al-Nasir, Ronaldo telah mencetak 5 gol di Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo dan Ronaldo Nazario merupakan sosok yang akan dikenang sebagai dua pemain terhebat yang pernah ada di bumi. Namun menurut teori ongri, hanya satu dari kedua striker itu yang dapat digambarkan sebagai penyandang pemain terbaik sepanjang masa alias Grits of All Time. Pernyataan itu dilontarkan teori ongri saat ditanya oleh Jamie Carragher. Eks bintang Arsenal tersebut mengaku pernah bertukar kaus dengan Ronaldo Nazario saat masih aktif bermain. Dia mengklaim bahwa Ronaldo Nazario adalah Ronaldo asli, sementara Cristiano Ronaldo memiliki julukan dan namanya sendiri. Ronaldo yang asli adalah Ronaldo Nazario. Berapa banyak Ronaldo yang Anda kenal saat tumbuh dewasa? Dalam permainan orang akan mengatakan yang asli. Ronaldo adalah Ernen, Cristiano adalah Cristiano Ronaldo. Ungkap teori ongri, perlu diketahui Cristiano Ronaldo telah menghiasi puncak sepak bola dunia selama dua dekade terakhir. Dia mengantongi 706 gol dan 223 asis yang luar biasa dalam 953 penampilan di level klub. Torian itu sejak ia membela Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus, dan Al Nasser. Sejarah mencatatkan pemain 38 tahun itu telah mengangkat 5 trofi Liga Champions. Selain itu 4 trofi Piala Dunia Klub dan telah memenangkan 3 Liga Inggris. 2 Liga Spanyol dan 2 Liga Italia juga berhasil di gondol eks pemain MU tersebut. CR7 adalah pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola internasional berkat 118 golnya. Untuk timnas Portugal dan membantu negaranya memenangkan Piala Eropa 2016. Penampilannya yang luar biasa selama bertahun-tahun membuatnya mengangkat Ballon d'Or dalam 5 kesempatan. Cristiano Ronaldo dilaporkan akan ditawarkan kontrak baru oleh Al Nasser meski baru melakoni 3 laga resmi bareng tim Biru Kuning. Ronaldo baru saja tampil mengesankan usai mencetak 4 gol sekaligus. Hal ini menjawab keraguan penggemar Al Nasser yang sebelumnya melihat CR7 hanya dapat mencetak gol dalam kotak penalti. Pada prosesnya, Ronaldo mencetak 3 gol sempurna dengan 1 gol penalti ke Gawang Al-Wehda. Jelang babak selesai kabar mengejutkan muncul dengan tajuk desakan klub Arab melajutkan kontrak Ronaldo. Alias, Al Nasser belum-belum ingin menambah masa bakti Ronaldo langsung. Ronaldo mendapat kontrak mewah bersama Al Nasser dengan mendapatkan gaji hingga 500 juta euro atau setara dengan 8,1 triliun rupiah untuk durasi selama 2,5 tahun. Hingga 2025, kepindahan Ronaldo ke Al Nasser sejak akhir Desember 2022 menyita perhatian publik. Beragam respon muncul atas keberanian Ronaldo memilih Asia dan Liga Arab Saudi sebagai pelabuhan baru. Sebelumnya, Ronaldo berkarir di sejumlah kelepapan atas Eropa. Mulai dari Manchester United, Real Madrid hingga Juventus. Dikutip dari media Portugal, Abola berdasarkan laporan ESPN, pemilik Al Nasser mempertimbangkan terus menggunakan jasa Ronaldo setelah kontraknya habis pada 2025. Al Nasser ingin Ronaldo tetap bermain di Liga Arab Saudi meski berusia 40 tahun. Pengalaman Serie 7 di MU, Madrid serta Juventus dianggap penting bagi perkembangan Al Nasser guna menjadi kekuatan besar sepak bola Asia. Di sisi lain, mereka mempercaya kehadiran Ronaldo menjadi cambuk semangat baru bagi generasi Al Nasser berikutnya. Pemain baru Manchester United, Marcel Sabitzer memilih nomor punggung 15. Keputusan itu dilakukannya demi menghindari nomor-nomor keramat seperti nomor 7 Ronaldo. Sabitzer dipinjam MU dari Bayern München hingga akhir musim ini. Cedera yang dialami Christian Eriksen menjadi salah satu pertimbangan pelatih MU, Eric Tenak merekut Sabitzer. Ada banyak pilihan nomor punggung yang bisa diambil Sabitzer. Namun gelandang serang asal Austria itu lebih memilih nomor punggung 15 yang musim lalu dipakai Andreas Pereira. Nomor 15 juga terkenal karena dipakai mantan kapten MU Nemanja Fidik. Sabitzer punya peluang untuk menggunakan nomor 7 MU yang lowong sejak Ronaldo meninggalkan Old Trafford. Namun pemain 28 tahun itu lebih memilih nomor punggung 15. Dikutip Daily Mirror, Sabitzer juga punya kesempatan mengenakan nomor punggung lainnya. Yakni 3, 13, 16, 24, dan 26. Namun dia menolaknya. Sebelumnya ia melirik nomor 7 sebagai pilihannya. Akan tetapi menurut Skyspot, Sabitzer melupakannya demi menghindari nasib keramat nomor 7. Yang mana nomor tersebut dipakai beberapa pemain hebat MU termasuk Cristiano Ronaldo. Ia sadar diri sangat berat berperan menjadi bintang baru dengan nomor yang sebelumnya telah melekat di pikiran penggemar. Sabitzer menggunakan nomor 18 bersama Ben Munchen tetapi nomor itu sudah digunakan Casemiro. Sementara di Timnas Austria, Sabitzer menggunakan nomor 9 yang digunakan Anthony Martial di MU. Nomor punggung 24 juga pernah digunakan Sabitzer saat memperkuat rapid Vienna dan Admira Wecker. Tetapi Sabitzer juga tidak memilihnya. Eric Tenek lebih memilih merekrut Sabitzer di bursa transfer paru musim. Padahal pelatih asal Belanda itu disebutkan punya peluang merekrut dua atlet ke Madrid. Saloni Gues dan Yannick Arasco. Sabitzer menjadi pemain ketiga yang direkrut MU pada paru musim ini. Derandu Fils juga meminjam Wat Wigos dari Burnley dan Jack Bartlett yang berstatus pinjaman dari Crystal Palace. Cristiano Ronaldo belum benar-benar habis. Sisa-sisa kemampuannya masih tampak kalah membantu Al-Nasser meraih poin penuh pada pekan ke-16 Liga Arab Saudi. Al-Nasser menang dengan skor telah 4-0 atas Al-Weda di King Abdul Aziz Spot City Stadium. Kemenangan ini membuat koleksi golnya sudah lima. Yang melakukan itu hanya dalam empat pertandingan bersama klub barunya. Tambahan tiga poin ini juga membuat Al-Nasser sementara kembali ke puncak klasemen dengan 37 poin. Raihan yang sama dengan El Sabab. Al-Weda sendiri berada di peringkat ke-13 dengan 15 poin. Dominasi Al-Nasser sejak babak pertama sangat terasa. Meski bermain sebagai tim tuan rumah Al-Weda lebih banyak bertahan di kotak penalti. Al-Nasser yang menguasai 59% penguasaan bola mampu terus menekan dan menyerang. Dalam laga ini Ronaldo mencoba membuktikan diri bahwa Al-Nasser tak salah mengontraknya dengan harga fantastis. Di lain hal ia membungkam cacan penggemar rival yang sebelumnya berani mengejak jersey CR7. Yani fans Al-Itihad. Dalam laga ini ia juga mencetak rekor fantastis lain dan belum bisa dilewati siapapun. Yani rekor cetak gol dalam 500 laga domestik di beberapa negara. Tentu angka ini jauh di atas para pemain berkelas lain. Bahkan sekelas Leo Messi sekalipun yang telah mendapatkan 7 balon dior. Dalam kutipan Arab News mereka menuliskan Ronaldo The Real God Inilah pemain hebat sepanjang masa yang lebih nyata. Terima kasih telah menonton!